Mas Sohid, ada anggapan pertemuan G20 itu tidak berarti apa-apa karena Putin tidak hadir. Benarkah demikian? Kalau secara substansi sebenarnya itu sudah dibahas dalam pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh masing-masing walking group ya, ada di isu kesehatan, kemudian di isu energi itu juga dibahas. Nah memang yang mendesak adalah di food dan energi. Nah salah satu resolusi di Food Energy ini adalah isunya adalah bagaimana perang itu harus dihentikan. Saya kira memang simbolistiknya ketika Pak Putin hadir, Presiden Rusia hadir, simbolistik itu bisa ada tanda-tanda bahwa perang bisa diakhiri sehingga harga energi dan pangan itu bisa lambat tahun lebih turun, begitu lebih cepat dari yang diperkirakan. Nah mungkin di situ problemnya ketika upaya damai, belum ada wujud-wujud konkret, meskipun beberapa kesepakan di tanda tangan, tapi yang paling fundamental padalah pada saat perang dihentikan dan berakibat pada ekonomi dunia yang potensi resikonya ke depan jauh lebih tinggi. Simbolistik itu penting bagi katakanlah penanganan ekonomi dunia untuk masa yang akan datang, begitu Mbak. Oke, jadi sebetulnya sosok putih ini tuh diharapkan hadir karena sebagai simbol ya, ada harapan bahwa perang akan bisa diakhiri sehingga pemulihan ekonomi bisa terjadi. Tapi kan sudah ada 17 kepala negara lain yang hadir, apakah mereka tidak cukup untuk membuat KTTG 20 kali ini menghasilkan solusi konkret dan mengatasi krisis energi dan pangan global? Ya, menurut saya kalau dari sisi kesepakatan bisa terjadi, tetapi tentu saja beberapa hal bisa ditolak oleh masing-masing negara karena ada kesepakatan yang sifatnya multilateral oleh banyak negara, namun juga ada yang kurang begitu. Saya kira memang problemnya pada sisi itu begitu. Terima kasih telah menonton!